Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini saya punya buku sakti untuk mengajar kalian Insect Ecology, kalian penasaran nggak? isinya lumayan tebal kalau kalian baca itu ada banyak di internet, silahkan ya karya dari Skowalter ada yang penasaran? enggak bu, bukunya terlalu tebal, oke Cermezo aja ya hari ini kita sudah ada di penghujung pertemuan yaitu pertemuan ke-14 tidak terasa ya saya sudah menemani kalian semua di menemani dan menemani kalian semua di 14 pertemuan ini secara online dari kita tidak tetap muka ya tetap muka beberapa kali ya namun banyaknya tidak tetap muka namun semoga tidak mengurangi efektivitas dari pembelajaran ini ya oke, hari ini kita akan banyak membahas mengenai hama pada padi plant, kemudian benana, gitu kemah oke, batalan padi, pisang, dan juga jagung sebenarnya ini ya kalau mata kuliah ini dikupas lebih dikupas lagi secara mendalam rasanya 14 pertemuan itu nggak cukup ya untuk bisa memberikan banyak ilmu ke kalian mengenai hama, pengendalian hama, dan lain sebagainya cukup nah, oleh karena itu disini saya ambilkan yang sedikit yang memang perlu kalian tahu aja ya oke, lanjut ini di gambar yang di atas ini, ini adalah gambar dari ini adalah hama dari tanaman jagung ya nanti kita akan belajar oke oke sekarang, yang pertama kita akan belajar mengenai hama pada tanaman pisang oke pisang sering makan kan ya yang namanya pisang pisang itu ada yang kulitnya mulus banget ada yang kulitnya buri banget kayak gini tapi kalian tetap makan nggak? kebanyakan dari kita mungkin masih akan tetap memakan pisang ini ya yang udik ini ya walaupun sebenarnya tidak mengurangi rasa ya rasanya tetap sama nah ini akan kita bahas sebenarnya apa sih yang terjadi pada si pisang ini disini ada hanya ada dua hama yang akan saya bahas yaitu adalah ulat menggulung daun banana skipper atau disebut dengan spesiesnya adalah erionotatrak dan kemudian ada penggerek maculea optasema jadi ternyata nah ini yang nomor pertama erionotatrak ini rasanya buat tugas pelakitum kalian ya supaya kalian mengapati apakah ada musuh alami dari siprek tanaman pisang ada ulat penggulung daun atau banana skipper erionotatrak oke hesperiidae ini pasti kalian sudah mencari di lapangan ya dia adalah ulat penggulung daun ya namanya penggulung daun pasti dia ya hidup di dalam daun gitu ya larvanya pupanya nah ini gejalanya daun seperti dikasih bedak ada pupanya ini kayak ketutupan dan spesies itu apa namanya ada yang khas dari ulat penggulung daun ini imagonya dia mempunyai biasanya kan antena dari kupu-kupu itu biasanya kan menggada ya ujungnya ujungnya itu menggada cuma kalau yang banana skipper ini ujung dari ujung dari apa namanya ngangatnya ini berbentuk seperti kait ada gambarnya ini ya ini ujung dari antena ini berbentuk seperti kait baik dulu lanjut ya lanjutnya larva dari erionotatrax ini ditemukan baik itu pada pisang yang dibudidayakan atau pisang liak gejalanya adalah daun menggulung dari tengah ya dan bagaimana pengendaliannya bisa menggunakan basilus turingiensis ini adalah salah satu bakteri entopatogen dan sekarang itu juga banyak sekali terutama yang di perusahaan-perusahaan besar ya biasanya menggunakan gen ketahanan tertentu yaitu salah satunya menggunakan bacillus turingiensis ini sebagai mekanisme ketahanan dia untuk hama ya jadi gen Bt seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu itu disisipkan ke dalam tanaman yang akan mengakibatkan tanaman tersebut tahan terhadap hama tentu in case of an outbreak jika misalnya terjadi outbreak atau ledakan hama itu hand removal atau kita ngambilin satu-satu itu bisa juga sebagai alternatif namun ketika apa namanya ketika itu sudah banyak sekali atau mungkin berhektar-hektar itu sangat impossible sekali kan ada banyak ya perusahaan-perusahaan yang berbasis yang bergerak di dalam produksi pisang seperti yang banyak di supermarket nah itu ya sudah berhektar-hektar rasanya emas isi ya kita ambil satu persatu gitu kemudian jadi tapi ini merupakan salah satu alternatif juga hand removal kemudian chemical treatment oke oke ini treatment kimia namun ini masih jarang dilakukan ya tampak menggunakan kimia oke lanjut impactnya apa ketika pada musim kemarau itu dia dia akan heavy investation atau investasi beratnya itu akan bisa lead to complete defoliation bisa kayak gini yang kayak di atas sih terdefoliasi semua gitu kemudian bahkan kalau misalnya apa namanya investasi yang sedikitpun itu juga akan susah untuk dijadikan wrapping material atau yang namanya daun pisang itu biasanya digunakan sebagai material untuk membungkus ya itu kalau misalnya terkena erionota tracts nah itu juga akan menjadi useless sebagai wrapping material kemudian kemudian yang kedua ini adalah ada nakolaya oktasema nakolaya oktasema ini adalah dia ulat dari lepidopterapi lalide life cycle nya sekitar 30-35 hari gejalanya biasanya telur itu diletakkan pada bagian tangkai bunga muda jadi sebelum jadi tangkai bunga muda itu yang ini ya tapi yang masih kecil nah itu dia diletakkan telurnya di situ dan larva itu biasanya makan pada posisi-posisi yang tersembunyi jadi dia larva itu makan bunga dan juga buah muda nah yang kemudian akan menyebabkan si kulit dari dari pisang usul menjadi burik selama ini yang kita lihat burik itu disebabkan oleh ini dia digerek oleh ulat dan apakah mempengaruhi rasa tidak rasanya masih tetap enak namun ya gitu ya apalagi dengan konsumen-konsumen yang dia mau punya standar yang lebih tinggi yang yang buruknya pasti sudah tidak diambil ya larva dia prefer to eat at the sheltered sheltered part ya jadi larva lebih suka makan bagian yang tersembunyi jadi apa jadi kita susah menemukan larvanya karena larvanya memang tersembunyi gitu tau-tau udah burik oke chemical control oke bagaimana pengendalainya sampai saat ini pengendalain dana kuliah otosimais itu masih berbasis kimiawi dan ada juga yang dia trunk injection jadi jadi disemprotkan ke dalam ke dalam ini apa namanya ke dalam batang ya namun tidak semua tidak semua dari apa namanya tidak semua dari aplikator pesisida atau yang menyempur pesisida itu paham betul bagaimana cara trunk injection itu jadi si terangga kerja tersebut memang harus mempunyai kemampuan yang cukup baik gitu ya untuk bisa mengaplikasikan trunk injection itu dengan baik tepat dan juga benar sesuai sesuai dengan aturannya oke paham ya oke yang kedua kita akan berbicara hama pada tangan jagung disini yang akan saya bahas hanya tiga saja ya hama yaitu ada spodoptera ditura atau spodoptera frukiperda helicoverpaarmigra dan ostrinia furnacalis siapa itu mereka nah kita akan bahas satu oke yang pertama yang pertama adalah fall armyworm atau disebut kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan ulak grayak spodoptera SP nah spesies dari spodoptera ini sebenarnya ada banyak ya ada spodoptera litura ada spodoptera frugiperda ada spodoptera eksi gua yang yang dia menyelang tanaman bawang ada banyak ya namun kalau yang spesifik biasanya bukan spesifik namun yang banyak menyelang tanaman jagung itu adalah spodoptera litura dan spodoptera frugiperda sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan apa itu spodoptera frugiperda bagaimana dan lain sebagainya sudah ada silahkan dibuka lagi saya cuma kasih note disini spodoptera frugiperda is a new past on mice jadi dia lama baru pada tanaman jagung dan dia adalah spesies invasive untuk tahun 2019 oke telurnya diletakkan secara masang atau diletakkan secara berkelompok jadi satu kelompok telur itu bisa sampai mungkin sekian ratus telur ya bayangkan jika sekian ratus telur tersebut menetas semua menetas semua jadi larva semua kemudian jadi imago kawin berapa banyak spodoptera litura yang dia sekarang kayaknya telurnya dan ini yang sudah menetas ini larva ini secara satu bayangkan jika semua ini berhasil survive hidup apa tidak menyebabkan crash outbreak ya larvanya bagaimana larvanya dia warnanya itu agak grey agak hijauan fit in through but separate as they grow jadi awalnya dia makan secara berkelompok seperti ini dan seiring dengan perkembangan dari tubuhnya ya makin besar dan sebagainya dia akan berpisah karena juga yang masih beroptera ini dia perlu space ya kemudian dia kulitnya tuh empuk banget sebenernya dan tidak tidak gatel ya kulitnya empuk smooth empuk banget kayak guding kemudian ada yellow stripes oke larva akan kenderung apa namanya menggulung jika diganggu oke ini ada spodoptera frugiperda spodoptera frugiperda spodoptera frugiperda ini spesifiknya di bagian morfologinya dari larva itu dia bentuknya seperti huruf V ya atau Y ya ini ya di bagian kepalanya kemudian adult adult nya dia ngangat juga seperti ini ini dan dia kalau serangan sampai parah sampai dia bisa menisahkan daunnya saja daun dari kemudian kita berbicara bagaimana cara pengendalian cara pengendalian sebenarnya ada banyak yang bisa kita lakukan yang berbasis pengendalian hama terpadu yang sudah kalian pelajari di periode sebelumnya ya nah salah satunya misalnya menggunakan culture kita membunuh atau kita mengumpulkan masa telur lava ataupun pupanya namun ini pun jika memungkinkan ya karena ada kalanya kita di lahan itu kita nemu aja gitu kita nemu masa telur di spodoptera dan kemudian kalau kita bisa mengendalikan itu dari awal kan itu akan lebih bagus kan akan banyak yang masukin kemudian kita intercropping jangan sampai monoculture ya kita berusaha bagaimana kita mendiversifikasi lingkungan dari lahan kita jadi aneka ragamanya akan tetap tinggi sehingga kemungkinan adanya predator atau parasitoid dan sebagainya itu akan banyak kemudian virus-based insecticide menggunakan bakulovirus jadi sudah dijelaskan ya ada givi granulovirus dan juga ada nukleopolihidrosis virus dan yang namanya penggunaan virus entompatogen ini biasanya sangat spesifik sekali ini ini ada sfm-npv itu adalah sfv-nya adalah spodoktera frugiperda multiple nukleopolihidrosis virus itu biasanya itu ya kalau kalau sl-npv itu spodoktera lituron nukleopolihidrosis virus kemudian bisa penggunaan metarisium anisopliei dan biofere basiannya ini adalah sendawan entompatogen yang sudah kalian pelajari sebelumnya penggunaan botanical pesticide menggunakan azadirahtin atau pohon nim nah itu itu nama itunya ya nama pohonnya adalah azadirahtin indica dan yang pastinya adalah horse plant resistance ini hanya ilustrasi saja ya menggunakan basi lustru oke eh kita lanjutkan ya oke transgenic mice menggunakan basi lustru gensis nah ini sudah banyak dikomersialisasikan di US dan Brazil oke lanjutnya yang kedua hama pada tanaman jagung yaitu adalah penggerek batang jagung atau dalam bahasa Inggrisnya adalah corn stembur penggerek batang jagung spesiesnya adalah ostrinia furnacalis dan ini namanya juga penggerek batang nah dia akan menggerek batang sehingga larvanya tinggal di dalam batang seperti ini ya nanti aku juga pupanya biasa kalau akan berpupa dia akan gejalanya larva dari ostrinia furnacalis ini banyak menyerang semua bagian tanaman namun especially stem bagian batang sehingga pasti biasanya kalau yang terserang penggerek batang ini batangnya akan berlubang bener-bener berlubang ya dan di luar lubangnya itu ada VSS atau ada kotoran dari ostrinia furnacalis tersebut oke lanjut ya jadi lap instar larva jadi larva instar akhir itu akan dia akan menggerek ke dalam batang jatuh dan seperti ini pengendaliannya bagaimana yang pasti menggunakan konsep dari integritas bagaimana untuk menggerek terpadu namun mereka itu kompleks ya apalagi hama yang biasanya tersembunyi letaknya atau dia menggerek ataupun misalnya dia pengorok daun yang notabene dia di dalam daun itu agak lebih kompleks karena hamanya pun tersembunyi sehingga perlu ada apa namanya strategi khusus untuk bisa mengendalikannya kemudian they involve scouting to check the number of caterpillars per plat sebaiknya ya dilakukan scouting atau monitoring sama ya scouting dengan monitoring itu sama untuk kita monitor aja sih sebenarnya ada di belahan ini sebenarnya ada apa aja jangan sampai beberapa minggu kemudian kemudian ada ledakan hama tertentu penggunaan bakteri Bacillus Turingiasis Bipi ini mudah sangat umum sekali kemudian pelepasan predator kemudian parasitoid seperti parasitoid telur trihograma yang pasti menggunakan varietas resisten apa itu varietas resisten varietas yang dia tahan terhadap hama tertentu karena setiap deskripsi dari varietas yang dikeluarkan oleh misalnya lembaga tertentu atau perusahaan dan sebagainya itu dia mempunyai gen ketahanan tersendiri yang mungkin varietas A dia akan lebih tahan terhadap hama A varietas B akan lebih tahan terhadap hama B sanitasi 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 ini yang terserang bisa kita bisa kita cabut kemudian kita musnahkan dan yang terakhir bisa kita menggunakan chemical pesticide nah untuk chemical pesticide ini lebih kepada bukan pesticida kontak kalau pesticida kontak harus kontak ke hamanya sedangkan hamanya di dalam banyaknya sehingga mungkin pesticida yang dipilih harus pesticida sistemik dimana pesticida tersebut akan terserap oleh tanaman dan misalnya makan tanaman tersebut nah efeknya akan ada di situ nah yang ketiga itu ada hama penggerek tongkol namanya juga penggerek tongkol berarti dia menggerek tongkol jagung helicoverpa armigera atau disebut armyworm saya belum tulis disini ya silahkan ditulis ini adalah armyworm telurnya diletakkan secara single atau dalam kelompok kecil warnanya dan telur ini telur dari helicoverpa armigera ini diletakkan di rambut jagung jadi ketika setelah pembungaan kemudian muncul jagung kemudian jagung muda kan ada rambutnya telurnya itu diletakkan di situ nah setelah diletakkan di situ lama-kelamaan dia akan menetas setelah menetas dia masuk ke dalam ke dalam apa namanya ke dalam tongkol jagung nah karakteristik yang unik dari helicoverpa armigera ini dia adalah kanibal jadi kan dia diletakkan setelah single atau small group small group itu isinya mungkin beberapa larva helicoverpa yang diletakkan beberapa telur nah ketika dia sudah menjadi larva itu akan saling kanibal antara satu dengan yang lainnya sehingga biasanya dalam satu tongkol jagung itu hanya bisa ditemukan satu helicoverpa armigera seperti itu ya semoga bisa dipahami oke sip hanya ditemukan satu helicoverpa armigera kemudian larva kemudian dia akan memakan tongkol jagung pupa biasanya dia berpupah kalau kalau menjelang berpupah dia akan menjatuhkan diri ke tanah ini ya kalau apa namanya melihat jagung seperti ini sudah pasti sudah pasti ini dimakan oleh helicoverpa armigera dan dia bukan hama yang misalnya maruk gitu semuanya dimakan nggak ya nggak akan habis semuanya dimakan biasanya dimakan bagian ujungnya saja seperti ini dan biasanya rambutnya rambut jagung yang sudah terpotong seperti ini atau seperti ini ini sudah pasti dia atau rambut jagungnya sudah tidak rapi lagi nah itu sudah diacak-acak oleh helicoverpa armigera oke oke jadi oh saya belum tulis di sini oh ini ya instar awal dia memotong rambut jagung dan jadi ya seperti terpotong aja itu apa namanya si rambut jagung dan terpotongnya rapi gitu ya dan kemudian dia lapa makan dalam tongkol sip pest control nya bisa menggunakan natural enemies parasitoid trihogramma ada riborus ini adalah trihogramma yang sini ya dan ini adalah virus NPV yang termasuk dalam bakulofiles silahkan dibuka lagi tadi kan bakulofiles itu kan ada dua ya ada granulofiles dan nukleopolihidrosis virus 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 intompatogen ini sering digunakan dalam pengendalian haman dan kalian juga sudah mempelajari yang biasanya uleg yang terkena virus intompatogen dia akan dia akan menuju bagian atas tanopi dan kemudian dia mati di situ dan matinya dia gantung tangannya eh tangannya tungkainya ya tungkai belakangnya dia di atas dan adanya di bawah kemudian bisa juga penggunaan cendawan intompatogen menggunakan metarizium anisopliei sanitasi 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 di sini lebih kepada kita menghilang atau mengambil jagung yang terinfeksi kemudian kalaupun menggunakan insektisida ya kita menggunakan selektif insecticide kemudian threshold atau ambang kontrolnya itu lebih dari sama dengan satu larva per sepuluh tanaman jadi itu beberapa contoh pengendalian yang bisa dilakukan dan mungkin masih ada banyak lagi yang bisa kita lakukan oh iya ini yang tadi ya yang namanya virus intompatogen kan spesifik sekali ya dan hanya biasanya dia mematikan hanya satu hama kalau ini h-a-n-p-v berarti h-a itu inisial dari helicoverpa armigra h-a-n-p-v helicoverma armigra nukleopoli hidrosis virus oke yang terakhir kita akan belajar mengenai hama pada tanaman padi disini sebenarnya ada banyak hama pada tanaman padi namun sayangnya tidak tidak saya bahas semua karena terlalu banyak dan ya sudah saya pilih saja disini ada ada yang akan saya bahas ada warang hijau atau green leaf hopper nepotetik virsens kemudian ada rice bug atau sting bug oleh walang sangit atau walang sangit spesies spesies leptocoryza oratorius ada brown plant hopper atau bph warang batang coklat nila parvatalugens kemudian yellow stem borer atau penggerek batang kuding sirpopaga insertulas dan ada golden snail ini yang mungkin yang sudah kalian pelajari itu yang brown plant hopper atau warang dan juga golden snail yang lainnya belum dan ada juga sama pertenangan padi itu mole cricket itu adalah apa namanya orang-orang itu juga termasuk itu namanya tidak saya ikut ini hmm yang pertama adalah green leaf hopper atau warang hijau warang hijau ini spesiesnya adalah nepotetic viruses dia namanya warang hijau berarti warnanya adalah hijau dia hemiptera kalau menurutnya berarti adalah menusuk dan menghisap dan warang ini warang-warangan ini biasanya banyak menjadi faktor dari penyakit ya penyakit tanaman green leaf hopper nah ini ya dia bisa sebagai faktor virus tungro virus tungro itu ya virus yang memang dia menyerang tanaman adi kemudian baik itu nimfa dan dewasa dia memakan ekstrak sap tanaman sap tanaman itu adalah cairan tanaman dengan alat mulut mereka yaitu needle shape mouth part atau stilet kan seperti jarum kemudian yang terkena virus tungro ini biasanya warnanya agak kuning ke apa namanya orange kekuningan gitu kemudian kerdil stunted kemudian figurnya turun kemudian anakannya juga jumlahnya berkurang kemudian sampai ngering ya nah seperti ini ini ada gambar yang bisa kalian lihat di powerpoint masing-masing ada tanaman sehat yang paling kanan ketutupan saya yang yang ini adalah terkena tungro ya jadi tungro itu disebabkan oleh rice tungro basilivum virus dan rice tungro spherical virus dan itu disebarkan oleh warang hijau ini jadi yang namanya warang hijau ini dia awalnya dia makan sap tanaman atau cairan tanaman pada tanaman yang sudah bergejala tungro kemudian pindah ke tanaman sehat lainnya dia disitu makan menghisap tanaman sebelumnya kan dia udah habis makan tanaman padi yang kena tungro otomatis tanaman yang baru dimakan padi juga akan terinfeksi tumro seperti itu ya kemudian kita menggunakan pengendaliannya menggunakan apa resisten yang pasti ya resisten terhadap tumro ataupun resisten terhadap warang hijau kemudian kita lebih mengurangi tanaman tanaman penanaman padi dalam per tahunnya atau bisa kita rotasi ya misalnya dengan tanaman selain padi itu juga bisa memutus rantai atau siklus hidup dari si lama kemudian transplantingnya lebih dari tiga minggu untuk mengurangi penyebaran virus dari bungkow ini kemudian pengendalian gulma karena apa karena jika misalnya tanaman utama ini tanaman utama tapi ini nggak ada si warang ini bisa pindah ke gulma jadi yang bisa kita lakukan adalah kita juga sanitasi gulmanya kita bersihkan gulmanya kita kendalikan gulmanya oke ini sudah saya jelaskan ya perform crop rotation with the non rice crop jadi kita harus jangan terus padi padi kalau kayak gitu terus yang ada hamanya ya ada terus dong karena kan sumber makanannya ada gitu loh jadi kita harus break kita harus istirahat dari tanaman utama kemudian kita nanam tanaman lain yang biasanya bukan satu sama ini biasanya padi kedelai padi gitu ya sehingga bisa mengurangi adanya insidensi dari hamant yang kedua yang kedua adalah rice bak atau sting bak ini adalah walang sangit yang itu loh yang walang yang baunya enak kalian pasti sudah familiar pasti sudah pernah menciumnya baunya ya dari immature and adult rice bak both feet on rice grains jadi pra dewasa dan dewasa dari walang sangit ini makan pada bulir padi ya keduanya adult nim nimfa dan dewasanya dia makan pada fase susu malai susu jadi gini yang namanya malai susu itu kan sebelum dia mengeras si si bulir padi itu kan jadi malai susu dulu ya milking stage nah itu dia banyak menyerang di situ dan ee oleh karena itu bentar oleh karena itu ee apa namanya akibatnya apa akibatnya ya ya pengisian malai itu gagal gitu sehingga apa namanya kosong gitu ya ya gimana gak kosong orang di apa dihisap oleh si leptokoresa oratorius dan warnanya berubah biasanya warnanya itu agak hitam agak coklat kehitaman ya karena kan bekas ditusuk oleh ditusuk oleh leptokoresa oratorius how to manage remove wheat from fields ya sama ya kita mau besar pengendalian gulma karena si leptokoresa oratorius ini juga menggunakan inang lain untuk bisa ee apanya inang lain untuk bisa ee tumbuh ya seperti gulmanya ada panikum agrobot gold digitaria lesin setaria ciprus dan lain sebagainya potensial menggunakan biological agent saat ini masih banyak diteliti namun yang banyak digunakan adalah omalainsis dan patogen yang digunakan adalah beferia dan metarizium chemical controlnya itu ee setelah pembungaan sampai sampai fase matanya male susu dan apa ekonominya adalah 6 serangga per meter persegi jadi jika ditemukan 6 serangga per meter persegi bisa digunakan dengan pesticida simitatif jika diperlukan oke ya sama yang ketiga itu adalah brown plant hopper brown plant hopper brown plant hopper atau BPH ini adalah warang batang coklat sudah pernah saya bahas sebelumnya ya spesiesnya adalah nila par fatah lugens hemiptera delpaside ini mirip dengan warang hijau sama ya beda ya beda family kemudian spesiesnya juga beda kalau tadi warnanya hijau ini warnanya brown kemudian nah dapat crop loss nya bisa sampai 100% populasi yang tinggi dari plant hopper atau warang batang coklat ini apa namanya menjadikan daun itu berubah warna menjadi orange kekuningan dan setelahnya akan menjadi coklat dan kering seperti ada yang digambar ini disebut dengan hopper burn hopper burn itu adalah gejala seperti terbakar ya yang kemudian bisa membunuhkan kemudian brown plant hopper itu juga bisa menjadi faktor ya kutu-kutuan dan juga warang-warangan itu sangat ampuh sekali menjadi faktor penyakit yaitu faktornya resistant dan juga resistant ini ya sudah pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa yang namanya warang batang coklat itu ada yang makroptera ada yang brahiptera yang makroptera atau tidak bersayap itu yang tidak ada sayapnya yang brahiptera itu yang bersayap sepertinya populasi yang tinggi sampai seperti ini dan ini adalah gejalanya ini adalah hopper burn disebabkan oleh nila parvata lugens nah kalau kita berbicara masalah pengendaliannya apa sih yang bisa kita lakukan kita mengeradikasi tanaman yang terserang penggunaan varietas yang resistant kemudian ada banyak musuh alami yang digunakan untuk menekan perkembangan dari warang batang coklat misalnya ini adalah penggunaan spider penggunaan laba-laba coxinellit beetle ini ada penggunaan kumbang coxi opionia ini adalah kumbang tanah dan juga apa ya daerah spusipes geratom cat insek patogennya atau senda untuk patogennya bisa menggunakan bavaria dehisture, hirsutella kemudian remetalizium dan penggunaan insektisida itu jika populasinya lebih dari 20 individu 20 individu per rumpun tanaman 20 itu sedikit seperti ini ya, karena dia sebenarnya hidup dalam berkelompok dalam satu batang itu bisa sampai mungkin ratusan kalau sudah parah ya, ratusan dari nilai perpatan lagi jadi harus dilakukan close monitoring yang keempat itu ada yellow stem border jadi ini adalah penggerek batang, sama ya seperti austrinia austrinia kan dia tinggal di dalam batang ini juga di dalam batang namun ini adalah tinggal di dalam batang padi larvanya tidak terlihat, yang terlihat adalah imabun jadi sebenarnya spesies dari sirpopaga ini ada banyak ada sirpopaga instar tulas ada sirpopaga inutata dan lain sebagainya dan dia setelah menetas instar awalnya itu dia akan masuk ke dalam apa namanya seludang daun yang bagian dalam kemudian setelah itu dia masuk ke lebih dalam lagi dia akan menggerek tangaman padi dan dia stay disitu gejalanya apa? gejalanya yang ditemukan ada gejalanya sebenarnya ada dua disebut dengan sundep dan ada yang disebut dengan beluk disebut sundep jika dia gejalanya ditemukan sebelum pembungaan kalau misalnya gejala yang setelah apa namanya malai itu muncul itu disebut dengan beluk si gejala dari sundep jadi ujung dari tanaman padi itu biasanya kering menguning dan mudah tercabut mudah tercabut easily pull out mudah tercabut itu kalau jadi sundep itu menyerang pada fase vegetatif kering menguning dan mudah tercabut kemudian bedanya dengan beluk kalau beluk itu dia menyerang pada fase generatif yaitu pada fase pembantukan malai yang akan menyebabkan beluk ya menyebabkan beluk dan jadi jadi malainya itu nanti tidak tidak ini malainya itu nanti tidak terisi atau disebut dengan malai hampa jadi kalau sundep itu kering menguning kemudian dia akan sangat mudah tercabut tanamannya kalau beluk itu menyerang tanaman pada fase generatif dan malainya akan hampa how to manage jadi penanaman secara apa namanya penanaman penanaman oh tanam tanam serampak ini adalah tanam serampak sehingga kalau tanam serampak itu mereka pada fase yang sama sehingga perkembangan dan penyebaran hama di lapang itu dapat ditekan nanti kalau tidak tanam serampak misalnya disini ada yang baru tanam ada yang baru apa namanya ada yang fase masak susu ada yang mau pangin dan sebagainya hama itu akan muter-muter aja disitu jadi harus tanam serampak kemudian pengdasaran mekanik bisa dengan mengumpulkan kelompok telur telur mirip dengan telur spodoptera dia diletakkan secara berkelompok ini larva ini pupa ini manggung kemudian catching using light traps light traps light traps itu adalah perangkap lampu jadi ini digunakan ketika malam hari jadi yang namanya serangga itu nanti akan banyak tertangkap di lampu tersebut ini ada ilustrasinya ini ada atapnya kemudian dikasih lampu kemudian dikasih corong kemudian di bagian di bawah corong itu akan ada plastik besar untuk menangkap dari si hama biasanya yang tertangkap ini adalah bukan instar awal atau instar tengah ya light trap biasanya kalau sirpa pakai instar tulas yang yang akan lebih mudah tertangkap adalah yang pas apa pasti imam go dia akan tertarik dengar kemudian penggunaan sistemik penggunaan musuh alami dikograma predator endocratogen sebagainya hama yang kelima yang sebenarnya sudah kalian ketahui dari golden snail atau kayak gelmas pemahasiakan alikulata dia native dari south america dia banyak ditemukan pada sistem mitigasi kemudian dia menyerang young stems and leaf of fresh plants dia banyak menyerang batang dan juga daun kemudian telurnya diletakkan pada malam hari pada objek yang tinggi seperti ini dia naik panting naik ke batang masa telurnya warnanya awalnya itu warnanya pinkis agak kepinggungan dan menjadi awalnya itu pinkis red ya pinkis red itu merah kepinggungan gitu seiring dia akan menetes dia akan berubah menjadi light pink pink udah telur akan bermanentas terus sampai 14 hari kemudian dan yang namanya pemahsiakan alikulata ini dia bereproduksi sangat cepat dan dapat berterur hingga 1200 telur dalam satu dan pangdalianya sampai saat ini adalah masih mengandalkan destruksi dari si telurnya apalagi warnanya sangat noticeable warnanya pink oke udah beras hari ini ya ini tugas kemarin ya sudah selesai belum ya resume kemudian learn the video and make resume setelah join kelas ini silahkan buat search explanation in english so you to comment about what you gain from to this learn apa saja yang sudah dipelajari dan sebagainya ya final final assignment nah ini udah beres pak belum beri saya little presence knowledge sharing sebagainya silahkan detect oke saya tunggu atau malah udah ya semoga cepat segera selesai dan are you ready for exams sudah siap belum untuk ujian karena saya sudah memberikan semuanya dan yang pasti aduh saya belum sempat banget karena kemarin-kemarin ada yang nilainya agak kurang bagus ya cuma oke nanti akan ada yang pasti akan ada remedial jika memang diperlukan dan nilainya parah banget gitu ya jadi jangan lupakan sekitarium semoga semua tugas yang dikerjain baik itu dari asisten dan juga dari saya dan akhirnya saya lega sekali 14 pertemuan terima kasih sudah menjadi teman saya selama satu semester ini lelah gak sih kalian belajar online apalagi dengan banyak mata kuliah sebenarnya tetap semangat ya karena keadaan memaksa kita untuk tetap berdiam di rumah jadi kita yang harus kreatif kita yang harus bisa menciptakan suasana yang mengasihkan jadi yang bisa membangkitkan semangat kalian belajar oke semoga semua ilmu yang saya berikan kalian bisa bermanfaat dengan baik kalian tidak hanya memetik ilmunya namun juga ada sesuatu yang bisa kalian ketik mungkin semangat saya atau mungkin cara saya memberikan ilmu ke kalian itu karena banyak sekali dari review saya kan selalu memberikan apa namanya di kolom di e-presence ya oke gimana hari ini apa yang kalian rasakan apa yang kurang nah itu saya coba upgrade terus dari saran-saran kalian dan dari komen-komen kalian itu rata-rata ya mungkin mostly 90% ke atas itu menyukai apa yang saya berikan terima kasih banyak namun tidak membuat saya berhenti di sini semoga nanti kalaupun kita ketemu semester depan di mata kuliah yang lain saya akan bisa memberikan yang lebih baik ya mungkin dari ini saya enggak tahu itu metode apa mungkin kalian punya ide bisa loh ya dikasih in rasanya gitu-gitu aja oke sudah selesai sampai jumpa di semesta di ujian dulu ya sampai jumpa di ujian semoga berhasil nilainya bagus yang pasti kalian harus belajar kalian harus betul-betul memahami apa yang sudah saya berikan ke kalian oke sekian dari saya mohon maaf apabila selama ini saya ada salah kata salah salah apa aja dan juga dari mungkin dari segi praktikum yang yang terkesan ala kadarnya eh tapi pasti pasti ada lah yang bisa kalian petik dari situ ya karena kita harus tetap belajar terus sekian dari saya sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaah terima 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 kasih.